Kita beralih ke informasi lain, TNI dan Polri menggelar apel gabungan pada Senin 24 September 2018. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk meningkatkan sinergitas dan solidaritas anggota TNI dan Polri dalam rangka penyelenggaraan pengamanan pemilu tahun 2018-2019. Solidaritas dan sinergitas dalam apel gabungan TNI dan Polri dalam rangka penyelenggaraan pengamanan pemilu tahun 2018-2019 di depan kantor DPRD Sumatera Utara. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk meningkatkan sinergitas serta solidaritas anggota TNI dan Polri dalam rangka pengamanan pemilu periode 2018 dan 2019 di wilayah Polda Sumut. Kapolda Sumut juga meminta kepada setiap personil yang terlibat untuk dapat memahami dengan benar tugas dan fungsinya. Pangdam Satu Bukit Barisan menekankan solidaritas dan sinergitas TNI-Polri adalah ladasan utama keutuhan NKRI. Untuk bisa dijaga bersama-sama dan tidak coba-coba untuk dipecah belahkan. Dalam kesempatan tersebut turut hadir Pangdam Satu Bukit Barisan Majen TNI-MS Fadilah dan Kapolda Sumut Wakapolda Sumut dan Lanut dan Lantama Satu Belawan PJU Polda Sumut dan Kodam Satu Bukit Barisan Kapol Restabes Medan dan para personil TNI-Polri yang terlibat. Di akhir apel gabungan ini, Kapolda Sumut dan Pangdam Satu Bukit Barisan melaksanakan pengecekan pasukan. Tim Liputan TV Keperi dari Sumatera Utara mengabarkan. Dan pemirsa berita tadi sekaligus menutup jumpa kita edisi hari ini, saya Minza Ternandaini, Zetakur yang bertugas, mohon undur di hadapan Anda. Terima kasih, Wassalamualaikum, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!